Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Muaz, kelas 6A Saya akan menjelaskan sejarah Islam yang ada di Indonesia Yang diselebarkan oleh tokoh yang bernama Munawar Khalil Satu, silsila Munawar Khalil Munawar Khalil lahir di kota Kendal, Jawa Tengah Pada tanggal 22 Februari tahun 1908 Ayahnya bernama Kiai Haji Muhammad Khalil Seorang saudagar juga sebagai ulama pada waktu itu Ia belajar kepada ayahnya sendiri Kemudian Khalil belajar ke beberapa santren dan berguru Kepada beberapa ulama dan Kiai di daerahnya Di antara ulama yang menjadi gurunya Adalah Kiai Haji Abdul Hamid, Kiai Irfan dan Kiai Muhammad Salim Mereka masih ada ikatan kerabat dengan Khalil Pada bulan Januari tahun 1927 Khalil melanjutkan belajar ke Mekah Pada saat belajar di Mekah Ia belajar dengan beberapa guru Selain itu dia juga bertemu dengan para pelajar dari Indonesia Di antara pelajar Indonesia adalah Abdul Malik, Amarullah, Hamka Dua Peranan dan Perjuangan Munawira Khalil Setelah pulang dari Mekah Ia diangkat menjadi guru di sekolah menengah Madarasa Al-Wutha Oleh pemimpin cabang Muhammadiyah Kendal Selain itu ia juga menjadi ketua majelis tablik Di pemimpin cabang Muhammadiyah Dikendal Pada tahun 1930 Atas edekan dari Kiai Haji Mansur Ia diangkat menjadi ketua majelis tarji Pemimpin pusat Muhammadiyah Pada tahun 1933 Ia diangkat menjadi guru pada kursus agama Islam Dan khusus Mubalik Muhammadiyah di Semarang Sejak mendapatkan amanah di Semarang Khalil pun pindah ke Semarang Selain itu ia juga diberi amanah untuk menjadi sekitaris Lesna Ali Ali Hadis Indonesia Organisasi yang diketului oleh Kiai Haji Mansur dan Kiai Haji Yaudali Pada kesempatan yang lain halnya Juga aktif dalam berdakwa untuk memurnirkan ajaran Islam Pada waktu penduduk Jepang di Indonesia Tahun 1942 hingga 1945 Khalil berparan sebagai pejuang dan kemerdekaan dalam bidang kebenahan mental Khalil saat itu menjadi kepala bagian agama kerasidenan Semarang Pada waktu revolusi fisik menawar Khalil pernah menjadi penasihat delegasi Republik Indonesia di lokal Joint Committee Jawa Tengah Menawar Khalil bersama beberapa Kiai pernah merasakan hidup di penjara Karena mereka diangkat menjadi anggota DI atau TII yang akan dirikan Negara Islam Indonesia penampakan tersebut karena ditemukan data keanggotaan di Cirebon Kejadian tersebut terjadi sekitar tahun 1992 Pada tahun 1992 Menawar Khalil pernah menjadi ketua majelis ulama persatuan Islam Bandung Dan menjadi pemimpin majelis syuruh Muslimin Masyumi pusat kesibukannya bukan hanya di partai saja Namun beliau juga pernah menjadi anggota panitia pertimbangan kesehatan Republik Indonesia Ia juga pernah menjadi penasihat pusat pendidikan Ia merupakan penulis produktif yang tulisannya menyebar di berbagai media masa jamannya Aliran Islam Bandung Hikmah Abadi Daulah Islamia Harian, Pemandangan, Semua di Jakarta Suara Merteka, Semarang, Al-Islam Medan Dan dia juga pernah terpilih sebagai salah satu seorang dari penulis termuka di Indonesia pada tahun 1957 Tiga, akhir hayat Menawar Khalil Menawar Khalil merupakan ulama yang produktif sebagai penulis Penulis Beliau meninggal dunia pada 23 Mei 1981 Pada usia 73 tahun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh